Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Oke seperti biasanya pada malam hari ini Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semuanya Dan kisah mistis kali ini saya dapatkan dari Twitter Dari akun bernama HB Story Beliau menceritakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh temannya sendiri Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Halo perkenalkan nama aku Robin Umurku 32 tahun Aku bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia Sebenarnya kantorku di Jakarta Tetapi tugas yang aku emban Mengharuskan untuk rutin berkeliling ke kantor cabang di seluruh Indonesia Nyaris setiap minggunya Aku harus melakukan perjalanan luar kota Bahkan luar Jawa Ya menyenangkan sih Bertemu dengan orang-orang baru Suasana kantor yang berbeda-beda Budaya dan kebiasaan yang beda juga Dalam tugas keluar kota ini Aku lebih banyak sendirian Walau Kadang sesekali Ada rekan kantor yang mendampingi Kalau ada hal yang harus diselesaikan Tetapi bukan bidang yang aku kuasai Tapi ya itu tadi Aku lebih banyak sendirian Dalam prosesnya Aku jadi punya banyak pengalaman Yang jadi pembelajaran Pengalaman dalam hal pekerjaan Atau juga di luar pekerjaan Nah Pengalaman yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan inilah Yang sungguh menarik untuk diceritakan Tentu saja Ada beberapa pengalaman Yang menurutku aneh Dan cenderung seram Salah satunya Akan aku ceritakan kali ini Sudah nyaris lima tahun belakangan Aku menjalani tugas ini Berkeliling ke banyak kantor cabang Biasanya Dalam satu perjalanan dinas Ada beberapa cabang dan kota besar Maupun kota kecil yang aku kunjungi Contohnya di Jawa Barat Dalam satu perjalanan dinas Aku akan berkunjung ke Bandung Tasik, Ciamis, dan lain-lain Kunjungan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari Tergantung kondisinya Sama dengan perjalanan dinas yang aku ceritakan ini Ketika harus berkeliling Jawa Timur Untuk mengunjungi kantor cabang yang ada di sana Masih lekat dalam ingatan Karena baru beberapa bulan lalu kejadiannya Tepat pada bulan November 2019 Waktu itu hari Selasa Aku menggunakan pesawat pertama dari Jakarta Jam 8 pagi Aku sudah berada di kantor cabang Di Surabaya Di kota besar inilah Kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai Rencananya Pagi itu Tidak akan berlama-lama di Surabaya Paling lambat jam 10 Aku sudah harus berangkat ke Kediri Menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang yang ada di sana Lalu dari Kediri Akan langsung ke Malang Dan bermalam di kota Apal itu Ya rencananya sih begitu Dalam prosesnya Semua bisa berjalan sesuai rencana Sekitar jam 10 Aku sudah meninggalkan Surabaya Menuju Kediri Oh iya Kalau masih di Pulau Jawa Aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor Yang aku gunakan untuk berkeliling Aku gak pakai jasa supir Karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya Berbeda kalau di luar Jawa Sebisa mungkin aku akan meminta bantuan supir kantor Sama juga kali ini Aku sendirian berkendara Dari Surabaya menuju Kediri Dan ke Malang sore harinya Banyak yang tahu Kalau perjalanan dari Surabaya Kediri Akan memakan waktu kira-kira 3 jam Itu pun jalan santai Singkatnya Sekitar jam 1 siang Aku sudah sampai di kantor cabang Kediri Aku gak langsung kerja Rekanku yang ada di Kediri Mengajakku makan siang dulu Di salah satu rumah makan Ini bukan kunjungan pertama aku di Kediri Sebelumnya sudah beberapa kali aku kesini Tapi ini akan menjadi perjalananku yang pertama kali Dari Kediri ke Kota Malang Karena sebelum-sebelumnya Selalu sebaliknya Selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, dan Surabaya lagi Kali ini beda Kenapa beda? Ya, karena aku pingin suasana baru aja Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri Aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana Gak terlalu kaku lagi Mas, selesai dari sini nanti mau langsung ke Malang Tanya Pak Alwi Kepala kantor Kediri Haha, iya Pak Saya bermalam di Malang saja Besok pagi bisa langsung kerja di cabang sana kan? Jawabku Perlu supir kantor gak? Tanya Pak Alwi lagi Hmm, gak perlulah Pak Semoga belum terlalu malam saya sudah selesai disini Jalan santai, tiga jam juga sampai kan? Begitu jawabku Oh, ya sudah kalau begitu Jangan terlalu malam disininya mas Jalur Kediri Malang itu Masih rawan Begitu kata Pak Alwi menutup percakapan Selebihnya selesai makan siang Kami kembali ke kantor Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas Ya begitu Rencanaku jam lima sudah selesai pekerjaan Lalu bisa langsung menuju Malang Tapi ternyata gak berjalan seperti itu Banyak kendala dalam prosesnya Kendala yang mau gak mau harus aku selesaikan hari itu juga Jauh di luar rencana Nyaris jam sembilan malam Pekerjaan baru tuntas Sudah mas Menginap disini saja Besok pagi-pagi berangkat ke Malang Begitu kata Pak Alwi Ketika kami sedang santai beristirahat di depan kantor Waduh Saya sudah booking hotel di Malang Pak Sayang kan kalau di cancel Jawabku Ini sudah mau jam sembilan lho Pak Yakin gak mau disupirin Sekali lagi Pak Alwi menawarkanku Untuk ditemani supir kantor Yakin Pak Saya sendirian saja Ini jam sebelas juga sudah sampai di Malang kan Sekali lagi aku menolak tawaran Pak Alwi Ya sudah kalau begitu Yang penting hati-hati Jam segini jalanan sudah sepi Kalau mengantuk baiknya menepi Iya Pak Saya siap-siap dulu ya Kemudian aku menutup percakapan Sekarang sudah jam sembilan lewat sedikit Setelah selesai dari toilet Aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya Untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya Malang Kemudian berangkatlah aku Kediri ini sebenarnya bukan kota besar Tapi bukan kota kecil juga Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur Dan aku menyukai suasananya Jadi jalur yang akan aku lalui adalah Kandangan Kasembon Ngantang Pujon Dan batu Sudah dua atau tiga kali aku lewati jalur ini sebelumnya Tapi ya itu tadi Selalu dari arah sebaliknya Dari Malang ke Kediri Baru kali ini Aku harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang Malam hari pula Sebenarnya Aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil Road trip lah istilahnya Apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya Sejak sekolah dulu Aku sudah sering melakukannya bersama teman-teman Kadang aku sendirian Sekedar info Mobil yang aku gunakan kali ini Adalah Avanza keluaran terbaru Jadi Seharusnya gak akan mengalami kendala mesin Mestinya gak akan ada masalah selama perjalanan Harusnya seperti itu Jam sepuluh lewat Ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon Mungkin di banyak wilayah lainnya Jam sepuluh malam masih akan terlihat orang Atau kendaraan yang lalu lalang Masih ramai Tapi di Kasembon Waktu itu sudah sangat sepi Kendaraanku menembus jalanan sendirian Jalanan yang banyak bagiannya Masih pepohonan yang rindang Banyak satu atau dua kendaraan yang melintas dari arah berlawanan Atau sebaliknya Ya keadaannya benar-benar sepi Gak terlalu lama sekitar setengah jam kemudian Aku sampai di kota kecil berikutnya Yaitu ngantang Di ngantang ini aku berniat Mencari toko atau warung kecil Untuk membeli rokok dan minuman Karena tadi kelupaan Belanja di kediri Niatan untuk berhenti sebentar Akhirnya terpenuhi Ketika aku menemukan toko kecil Yang masih buka Kemudian aku parkir Tepat di depannya Kebetulan juga Toko kecil ini Menjual kopi dan bisa diminum di tempat Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko Aku memesan segelas kopi Karena mata sudah mulai agak mengantuk Mau kemana Thomas ini? Tanya bapak pemilik toko Sambil mengantarkan gelas kopi Batu malang pak Ada pekerjaan di sana Jawabku cengengesan Oh begitu Memang Masnya dari mana? Tanya beliau lagi Lalu aku jelaskan semuanya Kalau aku dari Jakarta Sedang bertugas di Jawa Timur Kemudian bapak ini malah terus Menemaniku meminum kopi Karena aku memang orangnya Suka berbincang Ditambah bapak pemilik toko ini Juga sangat ramah dan menyenangkan Akhirnya jadilah kami berbincang seru Harusnya mas Bermalam di kediri saja tadi Jalan menuju Pujon batu itu Sangat sepi loh mas Jalannya berliku naik turun Harus sangat berhati-hati Begitu ucap bapak itu Di tengah perbincangan Iya pak Tadi teman kantor juga bilang begitu Tapi gak apalah Saya akan hati-hati Jawabku Bukannya mau menakut-nakuti Di sana sering terjadi kecelakaan loh mas Baru seminggu yang lalu Ada kendaraan Yang isinya bapak dan anaknya Kecelakaan di Pujon situ Dua-duanya meninggal Kata bapak itu mengingatkan Agak serah mendengarnya Karena tahu kalau jalan yang akan aku lalui nanti Memang sangat menantang Banyak belokan tikungan Tanjakan turunan Membelah perbukitan melintasi hutan Tapi sudah gak ada pilihan lain Aku harus terus jalan menuju Malang Gak mungkin balik lagi ke diri Ya sudah lah Setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi Aku memutuskan untuk lanjut perjalanan Sebenarnya perbincangan cukup menyenangkan dengan bapak pemilik tuku ini Tapi sebelum lupa diri Aku harus pergi Hati-hati ya mas Iya pak terima kasih ya Memang benar kata bapak itu Jalanan sangat sepi Hanya sesekali terlihat kendaraan lain melintas Sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi Jam setengah dua belas ketika aku meninggalkan daerah ngantang Ini terlalu malam Kalau siang hari jalan ini punya pemandangan yang indah Rindang dan pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan Kondisi jalannya tergolong bagus Mulus dan cukup lebar Harusnya gak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintas Sekali lagi Jalur ini punya pemandangan yang bagus Dan sedap di pandang mata Itu kalau siang hari Beda situasinya kalau malam hari Malam hari jalanan gelap Pemandangan indah pegunungan sama sekali gak terlihat Hanya barisan rindang Pohon yang berdiri tegak di kanan kiri jalan Sebagai hiasan malam Walaupun suka berkendara Tetapi Nyaliku akan sedikit ciut Kalau harus menemui kondisi seperti ini sendiri Aku gak bisa memaju kendaraan dengan cepat Karena memang Sudah nyaris tengah malam Dan kondisi jalan yang gak terlalu aku hafal juga Aku semakin berhati-hati lagi Dan makin memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba Hujan Rintik hujan turun menyempurnakan udara sejuk Di tengah malam buta seperti ini Sempurna Begitu kumamku sendirian Beberapa menit ke depan Aku akan mengalami kejadian Yang sepertinya Gak akan aku bisa lupakan Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi Malahan Sudah beberapa menit belakangan Aku sama sekali gak melihat Ada kendaraan lain Hujan yang turun gak lagi terlalu deras Hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit Setelahnya kabut turun bergantian menghiasi malam Membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi Lampu Avanza yang aku kendarai Jadi satu-satunya sumber cahaya yang menerangi jalan Udara luar yang dingin membuatku harus mematikan AC dan menyalakan rokok Untuk menghangatkan badan Lalu Aku membuka sedikit kaca cendela Memberikan jalan untuk asapnya keluar Gerungan suara mesin mobilku Menjadi satu-satunya suara yang terdengar Tip sengaja aku matikan sebelumnya Dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan Pohon-pohon besar berdiri di kanan-kiri jalan Terkesan angkuh memperhatikan Jalan bergelok kiri ke kanan Ditambah tanjakan dan turunan Sebenarnya malah membuatku jadi semakin fokus memperhatikan jalan Tapi ya itu Sudah banyak menit berselang Aku gak juga melihat kendaraan Aneh Beneran ini sangat sepi Membuat perasaanku jadi gak enak Nyaliku mulai goyah Di dalam kesendirian ini Pingin cepat ketemu keramaian rasanya Dikalah ketakutan menggerogoti nyaliku Melalui kaca sepion Tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari belakangku Ah syukurlah Ah syukurlah Pikirku Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini Berkecepatan nyaris sama denganku Gak terlalu cepat Lampunya terang Membelah kabut tipis jalanan Cukup membuat mataku kesilauan Pada detik itu Aku masih belum tahu Mobil jenis apa yang di belakangku ini Karena Memang Sama sekali gelap Ditambah Lampu terangnya menghalangi penglihatanku Tapi yang jelas Kecepatannya konstan Terus menjaga jarak beberapa last meter dari belakang Sepertinya gak ada niat untuk mendahului Dan gak ada niat untuk menjauh juga Tetap terus di posisinya Ah Mungkin dia juga gak mau di jalan sendirian Mungkin saja dia sedang mencari teman Pikirku Cukup lama mobil itu mengikutiku dari belakang Sekitar 10 menit Sampai akhirnya Aku melihat sepertinya dia menambah kecepatan Seperti ingin mendahului Aku gak ada niatan untuk menghalangi Lalu aku memberikan jalan kepadanya Untuk mendahuluiku Pada saat itulah Akhirnya aku tahu Mobil itu jenis apa Ketika kami dalam posisi yang sejajar Terlihat jelas kalau itu adalah mobil jenis sedan Tahun 90-an akhir Berwarna gelap Yang menarik perhatian Kaca mobil gak gelap Sangat transparan malah Begitu transparannya Sehingga aku bisa melihat ke dalamnya Aku melihat ada dua orang di dalamnya Kursi belakang kosong Ada seorang bapak Berumur menjelang 50 tahunan Duduk di belakang kemudi Di sebelahnya ada seorang anak kecil Berumur sekitar 12 tahun Sepertinya Mereka bapak dan anak Aku bisa melihat sedetail itu Karena memang kendaraan kami Cukup rapat berjajar Dan melaju gak terlalu cepat Pada akhirnya Mereka berhasil juga menahuluiku Sekarang Aku berada persis di belakangnya Sama seperti sebelumnya Ketika sudah berada di depan mobil ini Aku tetap berjalan konstan Gak menambah kecepatan Dengan begitu Aku jadi gak bersusah payah Untuk membututinya dari belakang Beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan Sampai pada saat ketika tiba-tiba Sedan itu menambah kecepatannya Aku yang tadinya sudah mulai tenang Karena ada teman Jadi kaget karena ditinggalkan Melihat itu aku lantas menambah kecepatan Di tengah kabut yang semakin menebal ini Aku coba untuk mengejarnya Tapi ternyata gak sanggup Nyaliku gak sebesar sedan itu Yang berani berkecepatan tinggi Melewati jalan berkelok Ditambah dengan tabut tebal Aku gak berani Karena kabutnya sangat tebal Dan seperti yang kalian tebak Menit berikutnya Sedan itu akhirnya menghilang Ditelan gelapnya kabut malam Dan kini kembali aku sendirian Harusnya aku sudah masuk ke wilayah Pujon Namun Belum juga nampak ada tanda-tandanya Jalanan masih sangat sepi Kabut semakin menebal Aku hanya bisa melamun Sambil berharap Segera melihat tanda-tanda kehidupan Ternyata belum Harapanku belum juga terkabul Mesin mobilku tiba-tiba mati Yah mobilku mati Aku gak tahu apa penyebabnya Untungnya Dalam keadaan mesin mati Aku masih dapat Memberhentikan mobil di pinggir jalan Dan Sempurna Aku terdampar di tengah sepinya hutan Dan di tengah malam Beberapa menit meratapi nasib Semakin sedih ketika melihat Layar ponselku ada tulusan No service Atau artinya Tidak ada sinyal di sana Seperti yang aku bilang dari awal Mobil yang aku kendara ini Adalah mobil keluaran terbaru Seharusnya Mesin gak akan bermasalah Hah Ya sudah Walaupun gak tahu Harus akan berbuat apa nantinya Akhirnya Aku turun dari mobil Membuka kap mesin Untuk memeriksanya Di tengah udara dingin Berkabut Yang gak tahu persis Ini di daerah mana Dengan bantuan cahaya Dari ponsel Aku memeriksa mesin mobil Kelihatannya Gak ada yang aneh Gak terlihat Ada kebocoran oli Atau bahan bakar Gak ada asap Yang menandakan Overhead juga Sepertinya mobil aman Tapi ketika aku coba Untuk menyalakan lagi Tetap gak bisa Hingga akhirnya Aku nyaris putus asa Belum putus asa Hanya nyaris Karena Ketika sedang melamun Meratapi nasib Aku melihat Ada lampu kendaraan Beberapa belas meter Di depan Kelihatan ada lampu Belakang mobil Yang menyala Ah syukurlah Dalam hati Aku berucap Lalu tanpa ragu Aku melangkah Menuju kendaraan Yang saat itu Aku belum tahu Kendaraan jenis apa Karena Masih terhalang Gelap dan kabut tipis Langkahku bersemangat Ada harapan Dapat bantuan Dari mobil itu Karena memang Jarak kami Gak terlalu jauh Jadi Gak terlalu banyak juga Aku melangkah Untuk mendekat Tapi Tiba-tiba Aku berhenti Melangkah Ketika aku tahu Bahwa Mobil yang ada Di depanku itu Adalah mobil sedan Yang sebelumnya Aku ketemu Ya Setelah sudah Sangat dekat Aku melihat Kalau itu Adalah mobil sedan Sedan warna gelap Yang dari tadi Terus mengikutiku Sebelum mogok Ternyata Sedan ini Berhenti juga Di pinggir jalan Dengan lampunya Yang masih menyala Lalu Kenapa Aku berhenti berjalan Bukan hanya berhenti Aku juga Berdiri Berdiam diri Tercengang Ternyata Ada dua orang Yang sedang Berdiri di belakang Mobil itu Berdiri di belakang Bagasinya Dan mereka Menghadapku Aku Mengenalinya Sepertinya Mereka adalah Penumpang sedan itu Karena itu Adalah Seorang bapak Dan anaknya Aku masih Sangat hafal Karena Baru saja Aku melihat mereka Sebelumnya Ketika mereka Menahuluiku Aku masih Sangat ingat Garis wajahnya Tapi itu Bukan alasan Aku berhenti Melangkah Dan diam Ketakutan Aku berhenti Karena penampilan Mereka Sangat mengerikan Wajah pucat Tubuh Basah pekat Seperti Berlumuran Banyak darah Beberapa bagian Tubuhnya Terluka Mengenaskan Aku gak Sanggup Menggambarkannya Ngeri Dalam pekat Kabut Aku mundur Perlahan Kemudian Berlari cepat Ke mobilku Setelah Sampai Aku lalu Menutup Kap mesin Dan langsung Masuk Kedalam mobil Sementara Sedan itu Masih tetap Berada di tempatnya Gak bergerak Sama sekali Dalam ketakutan Aku memutar Kunci Dan berharap Ada keajaiban Hah syukurlah Mesin Menyala Dengan sukses Gak ada Kendala Sedikitpun Kemudian Aku langsung Pergi dari situ Melaju cepat Menuju Kota Batu Singkatnya Aku Mengakhiri Kengerian itu Sekitar Jam Satu Tini hari Aku Sampai Di salah satu Hotel Di Batu Malang Aku Memarkirkan Mobilku Di tempat Parkir Yang gak Jauh Dari Lobby Lalu Menuju Meja Resepsionis Untuk Check-in Setelah Proses Administrasi Selesai Ada Roomboy Yang akan Mengantarkanku Ke kamar Nah Dalam Perjalanan Menuju Kamar Ini Ada Pertanyaan Roomboy Yang Menurutku Menyeramkan Maaf Mas Tadi Saya Di parkiran Melihat Masnya Datang Keluarganya Gak ikut Turun Sekalian Tanya Roomboy Keluarga Saya Yang mana Ya Mas Aku Menjawab Dengan Penuh Pertanyaan Tadi Saya Lihat Ada Bapak Bapak Dan Adik Kecil Duduk Di Jok Belakang Mobil Masnya Mendengar Ucapan Roomboy Itu Aku Bingung Harus Menjawab Apa Oke Itulah Cerita Dari Mas Bristori Malam Ini Semoga Kalian Terhibur Dan Mohon Maaf Jika Banyak Kesalahan Dalam Berucap Waktu Cerita Tadi Karena Biasa Pikiran Saya Agak Mumet Minggu Minggu Ini Oke Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Malam Ini Semoga Kalian Terhibur Selamat Malam Dan Sampai Jumpa Selamat Sampai Das Dingu Sat